disini saya akan kongsikan satu cara simpel menggunakan pattern saya tuh yaitu sideway and then last push nah tanpa membuang masa kita go straight to the video guys so ini ini sebenarnya macam ini guys orang kena ingat storyline storyline dia ada tiga satu cari fresh best snd ataupun fresh SNR ini edge one keatas edge one keatas mana-mana lah and then second baru cari konfirmation ataupun pattern sideway last push dekat lower time frame low time frame nih satu m15 m5 dan m1 mana oke terakhir terakhir adalah cari breakout ini untuk mengukuh mengukuhkan lagi peternya peternya red ini storyline lah so ini kita sebagai eh bc so before before kamu entry dia kena ada semuanya eh bc Oke alright fresh best ini kamu tahu lah ini kamu tahu oke confirmation confirmation misswana koma mission desa2 last push so fast entry atasnya second entry sini ini untuk sel untuk bayi sama juga tinggal kasih kasih terbalik dia jadi last push first entry sini second entry ini so basically ini dia pattern yang selalu saya guna before saya entry alright guys before we proceed dengan contoh di cat saya bagi gambaran oke ini edge one edge yang ke atas kita ini base on SND base ini beres engkau kita ada base dan keadaan masa tuh press dia jundam terus dia tidak sempat nge-retest this one so masa dia on the way naik tuh untuk ambil base-nya dia kena buat sideway dulu sedwe ini last push saya disini first entry sini second entry ini untuk bearish engkau untuk sel ini sel untuk baik pula oke untuk baik pula dia sama cuma baik terbalik yang akan kita jalankan oke 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 baik pula dia coba nah satu dia pecak terus tidak sempat ambil and then on the way they bawa tuh dia kena buat sideway ini last post jadi ini first entry ini second entry ini based on SN dia ini by setup so untuk SNR pula candle dia macam ini udah kisahlah apa-apa jenis candle yang penting atas ini kita memakai ini pun sama juga yang jual ke atas dan kamu juga akan nampak fresh diambil terus engkau ini tapi bila dia naik balik diambil fresh SNR ataupun resistance nah jenam ini benar sama aja so jadi kita proceed ke contoh di chat alright jadi kita proceed ke next part which is contoh di chat seperti storyline tadi first kita cari base edge one ke atas dan dia mesti fresh antara fresh base ataupun fresh SNR so disini yang kita nampak ini ada fresh base apa yang kita mau buat oke so the first part kita sudah dapat right the first part kita sudah dapat and then kita try zoom bagi low time frame nah disini kita nampak ini apa guys ini saya ajar setambah multi time frame nah disini base dalam base so kita fokus this part only so disini alright ada penampakan dan ini sideway dan ini last push so bila fresh buat macam ini kamu jangan ragu-ragu ini H4 fresh base and also digabungkan dengan M15 M15 punya fresh base so bila kamu nampak pattern macam ini ada sideway and then last push entry aja dulu entry sini lagi satu disini kita nampak ah disini ada clean traffic so dia akan balas clean traffic ini kamu boleh cek dekat aja penerangan pasal clean traffic kamu boleh cek disana oke secara simple macam ini cara so kita cek kita cari satu example lagi alright the next example adalah based on fresh resistant this one kita berjaya collect around siapa yang masih hold around I think 900 pips ini masanya kita lab trade petang lah so dia simple ya ambil nih disini oke nah ini macam tadi lah walaupun disini kita nampak engulfing oke kita nampak engulfing disini ini dia sudah kena ada satu lagi atasnya which is fresh resistant nah fresh resistant alright jadi disini bila sudah makin fresh SNR disini dekat edge kita try cari kita kecilkan zone di m15 nah disini disini pun kita boleh nampak alright disini ada fresh sorry sorry ada disini dan kalian ingat walaupun kita eh walaupun press sudah lebih zone nih disini SRI kita tetap sama SRI kita tetap tetaplah di atasnya sebab ini based on H4 oke kalau kita enter disini SRI kita sini lebih kurang 25 pips lah and then tb kita previous resistance ini that's why masa itu masa kita lab trade 150 pips saya sudah suruh angkat sikit and then yang lain side bi simpon kan kalau kita tengok this one is side bi and this one is last push ini side bi pas push secara simpelnya dia macam itu red nah ini berkenaan dengan tb dengan SL berkenaan tb dengan SL kalau kamu jumpa zone macam ini dekat page 4 ok SL tetap kena dekat atas and then tb korang kena tengok disini 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 antara tiga nih lah kalau dia break red kalau dia break kita re-entry lagi bawa nih red bawanya kita re-entry lagi bila sudah dapat entry atasnya kita back to basic again kalau dipecah nih ini sudah break tapi untuk menggunak basic kadang kadang cepat